Kabar bahagia diterima Satrio Mukti Raharjo, 19 tahun, calon siswa Casis Bintara Polri yang jadi korban begal. Satrio menjadi korban begal di jalan Arjuna Utara ke Bonjerok, Jakarta Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 saat ingin mengikuti seleksi Casis Bintara Polri. Satrio Mukti Raharjo mengalami luka parah di jari kelingking. Meski gagal mengikuti seleksi Casis Bintara Polri, namun cita-cita Satrio yang ingin menjadi polisi akhirnya terwujud. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada calon siswa Casis Bintara Polri bernama Satrio Mukti Raharjo yang menjadi korban begal, yaitu menerimanya menjadi anggota polisi. Selain itu, Listio juga menyanjung Satrio yang berani menghadapi komplotan begal. Ia pun mengaku bangga atas keberanian sosok pemuda berusia 19 tahun itu. Diketahui sebelumnya, Satrio ingin menghadiri psikotes calon Bintara Polisi di SMK Media Informatika Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kemudian Satrio bertemu dengan tiga pelaku dari arah Tanjung Duren. Satrio sempat melawan salah satu pelaku hingga tumbang. Namun ia tak melihat pelaku lain, membawa sajam, hingga Satrio pun tumbang dan motor hingga ponselnya diambil. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.